Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel. Berbagai kosa kata dalam konteks yang luas adalah pengetahuan tentang bahasa Inggris yang sangat penting. Ini merupakan syarat utama untuk Anda bisa sukses berbicara bahasa Inggris. Caranya adalah dengan berlatih menggunakan kata-kata dalam kalimat. Tentu dalam konteks dan topik tertentu. Latihan kali ini menggunakan adjective, kata sifat. Acceptable artinya dapat diterima. Alive artinya hidup. Kita mulai menggunakan kata acceptable. Kalimat nomor satu. Dia selalu memeriksa apakah pekerjaannya memenuhi standar yang dapat diterima. Dia selalu memeriksa. She always checks. Apakah pekerjaannya. If her work. Memenuhi standar. Meets the standards. Yang dapat diterima. Acceptable. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggris menggunakan kata-kata ini. Silakan cocokkan kalimat yang telah Anda buat dengan kalimat ini. She always checks if her work meets the acceptable standards. Subjek kalimat ini adalah she. Dia. Seorang perempuan. Always artinya selalu adalah keterangan waktu. Checks. Memeriksa adalah folk kata kerja. If her work. Apakah pekerjaannya. Juga bisa Anda mengartikan jika pekerjaannya. Meets the acceptable standards. Memenuhi standar yang dapat diterima. Kata acceptable adalah adjective kata sifat. Dalam kalimat ini menerangkan standards adalah kata benda atau noun. Silakan Anda berlatih membaca. She always checks if her work meets the acceptable standards. Kalimat nomor dua. Mereka mendiskusikan harga yang dapat diterima untuk produk tersebut. Mereka mendiskusikan. They are discussing. Harga. The price. Yang dapat diterima. Acceptable. Untuk produk tersebut. For the product. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Subjek kalimat ini adalah they. Mereka. Subjek jamat. Sehingga menggunakan to be are. Are discussing. Sedang mendiskusikan. Dengan subjek they. Kemudian to be are. Dan kata kerja bentuk ing. Kalimat ini dalam bentuk present continuous tense. Yaitu terjadi saat ini. The acceptable price. Harga yang dapat diterima. Kata acceptable yang adjective. Menerangkan price adalah noun. Kata benda. For the product. Untuk produk tersebut. Silakan Anda berlatih membaca. They are discussing the acceptable price for the product. Kalimat nomor tiga. Perilakunya kemarin sama sekali tidak dapat diterima. Perilakunya. His behavior. Kemarin. Yesterday. Sama sekali. At all. Tidak dapat diterima. Was not acceptable. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Subjek kalimat ini adalah his behavior yesterday. Perilakunya kemarin. Kemudian was adalah to be bentuk kedua. Dan ada not di belakangnya. Menyatakan tidak. Was not acceptable. Tidak dapat diterima. At all. Sama sekali. Terjadi pertukaran tempat. Dalam bahasa Indonesia. Kata sama sekali berada di depan. Tidak dapat diterima. Namun juga bisa dikatakan. Tidak dapat diterima sama sekali. Seperti susunan dalam bahasa Inggris. Was not acceptable at all. Kalimat ini berbentuk kalimat simple past tense. Berbentuk negatif. Menggunakan to be was adalah to be bentuk kedua. Silakan Anda berlatih membaca. His behavior yesterday was not acceptable at all. Kalimat nomor empat. Proposal tersebut akhirnya mencapai tingkat detail yang dapat diterima. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Subjek kalimat ini adalah the proposal. Yaitu proposal, usulan. Finally. Akhirnya. Reach. Mencapai. Kata kerja reach adalah kata kerja bentuk kedua. Sehingga kalimat ini dalam bentuk simple past tense. Unacceptable level of detail. Tingkat detail. Tingkat detail yang dapat diterima. Kata acceptable dalam kalimat ini menerangkan kata level adalah noun atau kata benda yang artinya tingkat. Level of detail. Tingkat detail. Silakan Anda berlatih membaca. The proposal finally reached an acceptable level of detail. Kalimat nomor lima. Apakah Anda sudah menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak? Apakah Anda sudah menemukan? Have you found? Solusi. A solution. Yang dapat diterima. That is acceptable. Oleh kedua belah pihak. To both parties. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Have you found a solution that is acceptable to both parties? Ini adalah kalimat tanya. Dimulai dengan kata kerja bantu have. Kemudian subjek you dan found kata kerja bentuk ketiga. Dalam kalimat present perfect tense. Sudahkah Anda menemukan? Have you found? A solution. Sebuah solusi that is acceptable yang dapat diterima to both parties oleh kedua belah pihak? Silakan Anda berlatih membaca. Have you found a solution that is acceptable to both parties? Selanjutnya kita menggunakan kata sifat alive. Kalimat nomor enam. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. The plants in the garden look alive after the rain. Subjek kalimat ini adalah the plants in the garden. Tanaman di taman. Look adalah kata kerja. Artinya terlihat. Alive artinya hidup. Adalah kata sifat. Bisa digunakan setelah kata kerja look, sim, dan seterusnya. After the rain. Setelah hujan. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense. Yaitu menggunakan kata kerja look adalah kata kerja bentuk pertama. Silakan Anda berlatih membaca. The plants in the garden look alive after the rain. Kalimat nomor tujuh. Saat ini, kota dipenuhi orang membuatnya terasa hidup. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Right now, the city is buzzing with people. Making it feel alive. Right now, artinya saat ini. The city, kota itu, is buzzing with people. Dipenuhi orang. Making it, membuatnya, it adalah kata ganti untuk city. Making the city, begitu. Feel alive. Terasa hidup. Dalam kalimat ini, kata sifat alive digunakan setelah kata kerja feel. Silakan Anda berlatih membaca. Right now, the city is buzzing with people. Making it feel alive. Kalimat nomor delapan. Kenangan petualangan itu akan tetap hidup di hati kita selamanya. Kenangan, the memories. Petualangan itu, that adventure. Akan tetap hidup. Will stay alive. Di hati kita. In our hearts. Selamanya. Forever. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. The memories of that adventure will stay alive in our hearts forever. Subjek kalimat ini adalah the memories of that adventure. Kemudian, modal verb will artinya akan. Stay alive. Tetap hidup. Kata alive yang adjektif ini bisa digunakan setelah kata kerja stay in our hearts, di dalam hati kita, forever. Selamanya. Kalimat ini berbentuk kalimat simple future tense menggunakan modal verb will yang artinya akan. Silakan Anda berlatih membaca. The memories of that adventure will stay alive in our hearts forever. Kalimat nomor sembilan. Persahabatan kita telah hidup dan berkembang selama bertahun-tahun. Persahabatan kita, our friendship, telah hidup, has been alive, dan berkembang, and thriving, selama bertahun-tahun, four years. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Our friendship has been alive and thriving, four years. Subjek kalimat ini adalah our friendship. Persahabatan kita. Has been alive, telah hidup. Menggunakan has, kemudian bin adalah bi bentuk ketiga. Itu membentuk kalimat present perfect tense, yang artinya telah, has been alive, telah hidup, and thriving, dan berkembang, four years, bertahun-tahun. Silakan Anda berlatih membaca. Our friendship has been alive and thriving for years. Kalimat nomor sepuluh. Tradisi itu telah dijaga hidup oleh generasi yang berdedikasi. Tradisi itu, the tradition, telah dijaga hidup, has been kept alive. Oleh generasi, by the generations, yang berdedikasi, dedicated. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. The tradition has been kept alive by the dedicated generations. Subjek kalimat ini adalah the tradition. Tradisi itu. Has been kept alive, telah dijaga hidup. Kalimat ini menggunakan has, bin adalah to be bentuk ketiga. Kep, alive. Kata kerja kept adalah kata kerja bentuk ketiga juga. Sehingga membentuk arti pasif. Telah dijaga, has been kept. Kemudian, kata sifat alive bisa digunakan setelah kata kerja keep, atau bentuk ketiganya kept. By the dedicated generations. Dedicated artinya berdedikasi, menerangkan generations, artinya generasi. Silakan Anda berlatih membaca. The tradition has been kept alive by the dedicated generations. Para sahabat Good English Channel, itulah tadi telah Anda berlatih membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris, menggunakan adjective atau kata sifat acceptable, dan kata sifat alive. Dan tentunya Anda menggunakan sangat banyak kosa kata, agar kalimat yang Anda buat menjadi bermakna. Dengan demikian, Anda memiliki banyak kosa kata yang nantinya Anda gunakan ketika berbicara bahasa Inggris. Itulah manfaat dari pembelajaran seperti ini. Rekan-rekan yang berada di Indonesia, juga rekan-rekan yang berada di negara-negara lain, salam terbaik untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda pada sehat walafiat, serta sukses dalam keseharian Anda. Pembelajaran kita kali ini, kita akhiri, dan kita jumpa lagi pada pembelajaran di video-video selanjutnya. Pembelajaran kita kali ini, kita jumpa lagi pada pembelajaran di video selanjutnya. Pembelajaran kita kali ini, kita jumpa lagi pada pembelajaran di video selanjutnya.